Akhir pekan ini akan menjadi awal dimulainya Premier League musim 2024-2025 Menariknya, satu laga big match akan langsung tersaji pada pekan perdana Chelsea vs Manchester City menjadi duel pembuka pada pekan pertama Liga Inggris Stanford Breed menjadi saksi bagi duel tim yang syarat sejarah Melihat kebangkitan The Blues di bawah asuhan Enzo Mariska Guardiola tentu tak akan membiarkan timnya mengawali musim dengan kekalahan Lalu siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Bagaimana statistik, formasi, dan prediksi jalannya laga? Berikut kami rangkum selengkapnya Head-to-head Chelsea vs Manchester City Berdasarkan catatan statistik, keduanya telah bertemu sebanyak 62 kali Dimana baik Chelsea maupun Manchester City sama-sama telah meraih 27 kemenangan Dengan 8 laga lainnya berakhir imbang Pertemuan akhir pekan ini akan terasa spesial Mengingat The Blues bersiap mengarungi musim bersama sang pelatih anyar Enzo Mariska Melupakan kelam dan derita masa lalu Klub asal London itu bertekad bangkit dengan taktik dan strategi baru di bawah asuhan Mariska Laga ini sekaligus menjadi misi balas dendam bagi squad The Blues Mengingat terakhir kali bertemu dengan The Citizen Pertahanan Chelsea harus kebobolan 4 kali Termasuk hat-trick yang dibuat oleh Erling Haaland Bagi Guardiola, laga perdana bisa menjadi tolak ukur kesiapan squad Manchester City Melupakan kemenangan melawan MU dan meraih trofi Community Shield Kini squad asuhan klub asal kota Manchester Harus bersiap memulai musim dengan melawan Chelsea Guardiola kemungkinan akan tetap menerapkan pressing tinggi Dan serangan taktis untuk membongkar pertahanan sang lawan Misi balas dendam sang pemain andalan Nama Colt Palmer tentu akan sangat menonjol dalam laga ini Seperti diberitakan The Blues telah memberikan tambahan kontrak selama 9 tahun Kepada pemain berusia 22 tahun itu Itu artinya Colt Palmer akan tetap berseragam Chelsea Sampai tahun 2033 Performa ciamiknya musim lalu memang tak bisa dibantahkan Ia berkontribusi besar dengan mencetak 25 gol Dan 15 asis di musim perdananya bersama The Blues Sebagai lulusan Akademi Manchester City Colt Palmer tentu tak asing dengan gaya permainan sang calon lawan Di tengah kepercayaan diri bersama The Blues Palmer akan membuktikan jika City telah salah melepasnya Dari kubu Manchester biru Duet Kevin De Bruyne dan Erling Haaland masih akan menjadi tumpuan permainan Setelah menghabiskan hampir setengah musim lalu dengan cedera Kevin De Bruyne akan memberikan segalanya Demi mengalahkan sang mantan klub Seperti yang diketahui sang geladang asal Belgia Pernah berseragam Chelsea pada tahun 2012 Saat itu ia bergabung dari geng Namun The Blues tak bisa melihat bakat besarnya Kini keberadaannya di Manchester City Menjelma sebagai salah satu geladang terbaik di dunia Peta Kekuatan dan Prediksi Laga Duel keduanya akan berlangsung pada minggu 18 Agustus 2024 The Citizen mendapatkan kabar kurang menyenangkan Mengenai satu pemain andalanya Pemain itu adalah Rodri Baru saja membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa 2024 Sejatinya Rodri memang mendapatkan jatah libur lebih lama Dibandingkan para rekannya Apalagi ia baru pulih dari cedera yang dialaminya Sang pemain kemungkinan baru akan merapat ke squad Dalam waktu dekat Mempertimbangkan itu Rodri mungkin tak bisa tampil dalam laga menghadapi Chelsea Selain Rodri Sosok winger nomor 10 mereka Jack Grealish juga diragukan tampil Meskipun mengalami cedera yang tidak tergolong berat Namun dilaporkan sang pemain merasa tidak nyaman Dengan kondisinya akhir-akhir ini Pep mengonfirmasi bahwa ia tidak akan memaksakan Grealish Untuk tampil membela City di pekan perdana Mengingat cederanya akan semakin bertambah jika dipaksakan Kemungkinan pemain timnas Inggris itu baru bisa berlagak pada pekan kedua Menghadapi Ipsi Stouan Gelap asal kota Manchester itu sebenarnya dalam kondisi yang kurang sempurna Banyak fans menganggap penjualan Julian Alvarez ke Atletico Madrid Merupakan sebuah kesalahan Alvarez selama ini dianggap sebagai pelapis terbaik bagi Erling Haaland di lini depan The Citizen Di sisi lain Manchester City Dirumorkan akan mencari pengganti Alvarez Bukannya mencari striker The Citizen dikabarkan akan kembali menggaet seorang winger Hal itu membuat para fans kurang setuju Mengingat stok winger mereka masih cukup melimpa Apalagi kedatangan Savinho sudah lebih dari cukup Sebaliknya para fans menyarankan Pep Guardiola merekut pelapis dari Rodri Mengingat Kevin Phillips tak menyajikan permainan yang diharapkan Nama lain yang sedang mendapatkan sorotan adalah Bernardo Silva Kegagalannya mengeksekusi penalti menjadi pukulan pahit Dimana banyak fans mengkritiknya Mengingat sang pemain beberapa kali gagal ketika mengeksekusi tendangan 12 pas Menanggapi itu seusai final Community Shield Bernardo mengatakan bahwa ia sudah berbicara kepada Pep tentang masalahnya itu Bernardo Silva berbicara kepada para fans The Sky Blue Bahwa mereka tak perlu khawatir karena ia tak akan mengambil penalti Yang memang jarang dilakukannya dalam latihan Dari kubu Chelsea, Sangbeck, Rich James Kemungkinan juga akan absen membela The Blues Sangbeck diketahui masih mengalami cedera hamstring Yang membuatnya harus menepi di ruang pemulihan Belihat beberapa pertemuan terakhir keduanya Manchester City memang lebih diunggulkan Namun cek, namun Enzo Mariska tak mau menyerah begitu saja Melalui pengalaman melatihnya The Blues diakini akan menerapkan formasi 4-bank Dengan 4-3-2-1 Atau counter menyerang 4-3-3 Menarik ditunggu bagaimana duel itu akan berlangsung Siapakah kiranya yang akan menjadi pemenang Dan meraih 3 poin Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!